kita berjumpa lagi bro kita bahas lagi tentang Hotel Green Pranger yang ada di jalan Asia Afrika Bandung ada salah satu kamarnya itu yaitu naripan suite tarifnya Rp 4.950.000 seperti apa bro kamar seharga segitu tuh Mari kita lihat ini kita melihat kamar itu dari ruang tamunya bro nah ini ruang tamunya TV nya gede betul 46 inci kemudian ada sofa kita pasang kemah pun di kamar kalau bisa ini ruang tamunya ruang tamu di naripan suite nah di sudut belakang itu adalah meja kerja segini gedenya nah itu suasana kamarnya ada sekatnya itu dari jati kemudian disebelah kanan terlihat itu juga ada meja yang ada kaca bisa untuk kerja juga lalu terus ke depan itu adalah pintu keluar Mari kita coba lihat nah ini kita lihat dulu ini sudah modern ini ya pengaturan AC nya sudah terlihat di jeling Nah kita lihat kamar mandinya gede banget ini jadi ada lampunya ada kaca besar ada cermin-cembur sangat luas nah untuk klosetnya memang sudah di desain modern itu untuk tombol penggelontornya itu dan member di jeling itu udah kayak otak-otak modern itu nah kemudian kamar mandinya ini ada pentadnya ada ada somernya juga nah untuk kelengkapan kamar ini saya kira terlalu sederhana ya untuk harga 4.950.000 nah hanya andornya disesuaikan dua ini kamar mandinya ini upenya hitam disini orang tawan kenapa kok punya hitam nah betafnya ini kayak betaf jaman dahulu seperti itu kita lihat pintunya bro itu pintunya tepel banget kayak pintu zaman dulu gitu jadi terasa banget ini seperti kita kembali ke masalah sekarang kita lihat tarifnya bro nah disitu yang terlihat itu tarifan suite 4.950.000 ya kamar yang mau kita review nih ya 5 juta lah bro tapi ngomong-ngomong sebenarnya bukan segitu gue harganya bro hari kini musim diskon dapet juga sayangannya ya 1 juta lah lumayan kan 5 juta turun menjadi 1 juta sekarang mari kita mulai perjalanan kita ya dari resepsi di depan itu adalah resepsi ini adalah ruangan di resepsi ini sangat luas banget banyak teman duduk nyaman longgar tidak terasa sesar nah sesam sebelah depan kita itu dan kita mulai belok ke kiri kita menuju ke arah restoran dan kemudian kita akan menuju ke kamar nah ini kita jalan lurus di sebelah kanan itu tangga turun yang pakai tangga manual dan sebelah kanannya lagi itu pakai eskalator jadi masa lalu dan modelnya sudah tersedia nah ini tangga manualnya nah kita ke arah lurus ke depan itu adalah kolam renang sementara sementara sebelah kiri kita adalah restonya untuk makan pagi disitu kita jalan terus ini ada TV terlihat juga ada kursi untuk tempat santai nah ini sebelah kiri kita ini restonya bro oke kita jalan terus ke depan itu ini adalah lantai dua nah ini pranger gak usah di inggris-inggrisan pranger-pranger soalnya itu kan karena orang bule gak bisa ngomong priangan jadi pranger sebelah kanan kita itu ada tempat untuk santai ya bro lantai malam bisa ke situ maksud semangkuknya 70.000 karena saya kelaparan akhirnya melok ke situ juga itu sempat nah ini nah kita posisi kita sudah keluar-keluaran tadi ini adalah lantai dua dan yang terlihat di depan kita adalah kolam renang kemudian geser nah kita akan menuju ke naripan wing yaitu tempat dimana kamar naripan suite berada oke kita sedang menuju ke kamar naripan suite kita masih berada di koridor ini ada penutupnya nah sebelah ini sudah jalan bro jalan Asia Afrika oh bukan 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 Asia Afrika yang sebelah depan Asia Afrika kita maju terus pantang mundur nah ini ada pintu penyekat dan kita harus pakai kunci akses juga disini pintu akses pertama sebelum kita berada di koridor naripan suite oke kita masuk di koridor naripan suite seperti terlihat ini buruk hotel masa lalu koridornya gede banget luas banget jarak kiri kanannya nah ini adalah kamar-kamar di naripan suite oke kita terus bergerak nah sekarang kita sudah berada di dalam kamar itu adalah pintu kamar ke arah luar nah pandangan ke depan kita sebelah kiri ada lemari dari kayu jati dari depan itu pandangan keseluruhannya sebelah kanan kita itu adalah kamar mandi nah inti yang terlihat bro luas banget kan bro seperti yang saya sabarkan tadi kita pasang tenda aja bisa disini lurus depan yang kita lihat itu adalah ruang tamu yang ada sofanya ada manja kerja ada TV gede dan sebelah kanan itu kita menuju ke tempat tidur dimana di tempat tidur itu ada pemisah itu sepertinya dari jati juga nah ini tata lampunya juga bagus terang nah ini terasa banget kalau hotel masa lalu kita sekarang kalau ini hidup di hotel itu bro jarang yang nyiapin kuling itu kalau hotel zaman dulu ada kulingnya ini bantalnya banyak ada kuling penuh ini ada bantal kecil buah nah di depan tempat tidur ada juga TV jadi satu ruangan itu TV nya dua jadi kalau kesini bawa pasukan gitu gak apa-apa kali ini nah itu ada meja kecil ada ornamen di atas untuk membuat suasananya menjadi lain kemudian kita geser ke kiri kita masuk ke ruang tamu nah ini adalah meja kerja kemudian akan kita ketemu dengan ruang santai oke ada kursi besar ada sofa ada meja ada TV besar mejanya tentunya juga ada pokoknya nyaman banget ini gede oke bro gak banyak mencicipi kamar suite di hotel Grand Pranger ya sekarang ini masanya nanti kalau sudah mulai normal gimana kita mau bayar segitu kan mampu kita satu hari lima juta sepuluh hari bisa untuk kontrak rumah satu tahun nanti ya ya kalau nggak bisa ngelukis itu paling tidak tahulah bro kayak gini isinya kamar suite naripan di Grand Pranger luar biasa gede nah ini ada tempat bikin teh dan sebagainya nah ini standar aja ini bro mungkin karena diskon kali ya jadi nggak dikasih lengkap itu nah hal itu standar ya hotel binang tiga juga segitu-gitu aja itu udah teh air gitu oke bro sampai sini simak juga review review saya yang lain terkait dengan kuliner dan hotel kritik dan saran bisa dituliskan di kolom konten mau kritik mau saran apa boleh lah suka-suka kau lah nggak masalah itu satu kali apa satu kali lagi di sini dipasang deposit book yang gede dan aman oke salam sukses selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati